Ya Mesa, selanjutnya sebanyak 445 calon jamaah haji asal Magetan, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter pertama Embarkasi Surabaya diperangkatkan melalui Bandara Internasional Juanda. Calon jamaah haji itu didampingi 5 petugas dan menggunakan pesawat Boeing 747-400 Saudi Arabia Airlines. Sebanyak 445 calon jamaah haji kloter pertama Embarkasi Surabaya tiba di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda dengan menggunakan 11 bus dari asrama haji Sukolilo, Surabaya. Rombongan calon jamaah haji ini berasal dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang tiba di asrama haji sehari sebelum keberangkatan. 445 calon jamaah haji kloter pertama ini didampingi 5 petugas kesehatan nantinya akan mendarat di Madinah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menyebabkan kekuatan pribadi kita di Ducholilo itu dalam 1 hari sebanyak 24 huruf polonil dari Aplik. Kemudian di sana juga ada dari imigrasi, kemudian dari karantina yang terkait di dalam bankruptcy. Tujuan ini adalah untuk mencetiril bagi jamaah ini sehingga tidak masuk ke keadaan konsistir, tidak melalui terminal lain. Kita program ini sangat mendukung sampai dengan selesai.